Hai di acarakan kalau yang dulu di acarakan dengan kita kumpulkan semua warga pas pembukaan itu dan kita kasih hiburan jadi memang meriah ada pestanya lah di pesta demokrasi kita buat pesta juga kalau ini kita sederhananya pembukaan kita siapkan siapa pemenangnya ya begitu nanti kelihatannya belum berani karena memang dari kondisinya dari Pemkot memang ada larangan seperti itu dan kami juga banyak yang lansia jadi belakang yang nomor satu itu dari pengusaha itu lebih aktif lebih kreatif yang nomor dua dari purnawirawan dari tentara itu dia punya ketegasan disiplin yang bagus yang nomor tiga itu dari pendidik jadi kalau dari pendidik itu dosen ya Pak ya dosen ini saya kira lebih apa ya untuk teori-teorinya juga bagus untuk mendukung sekretar apa istilahnya untuk pembukaan secara administrasi lebih bagus makanya saya dari tiga kalau calon itu bagus semua kita ya kita lihat nih ya modalnya kartu suara kayak begini ya ini ada nomor satu atas nama Mufijaya kemudian nomor dua Bapak Supomo dan nomor tiga Bapak tapi nanti ya modalnya kayak gini ya kayak gini nih oke saudara-saudara saat ini kita akan menyaksikan bahwa hari ini hari Minggu tanggal 17 RT01 melenggarakan pencoblosan ya pencoblosan ya pencoblosan dimana pencoblosan dilakukan oleh seluruh warga RT01 RW25 inilah situasi pencoblosan inilah situasi pencoblosan itu dan kita saat ini mengantarkan salah satu warga ya selamat pagi eh siang Pak Panitia wah ya wah berklik agak sini wah gitu bagaimana sudah berapa persen yang yang masuk nih ya ini kira-kira baru 70 persen Oh ini Pantian namanya Pak Iwan ya Nah 70 persen sebentar lagi ya ya bentar lagi Oh ini Coba saya tak ya sini dulu aja yang ini ini kita menyaksikan salah satu ibu memasukkan kartu suara nah berapa orang bu ini empat ya satu kakak ada empat orang Oh ini udah dimasukkan ya ini Pak Saju tapi yang masukkan sudah berapa orang tadi ya kurang lebih 15-15 orang tapi mewasi banyak orang ya satu orang mungkin membawa ada yang lima yang tiga itu mantap lah nah ini beberapa panitia sudah nah ini ya kita balik lagi sini nah ini 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 sebagai tanda apa ini Pak ini ketatau daftar kehadiran jadi setiap warga yang ke sini akan tanda-tanda sudah sudah datang dan sudah memasukkan ya memasukkan otak suara ya ini panitia dibuka dulu Pak biar dikenali Pak hahaha serius tapi santai ini ceritanya bagaimana mode pelaksanaannya nyoboh bagaimana nih ceritanya Oh ini gini tadi warga itu diberi waktu satu hari diberi kartu dicoba di rumah kemudian diantar ke tempat Pak Tile Pak Tile TPS TPS nanti jam 4 dibuka di hidup ini zaman jadi yang diandalkan di F1 ini panitian yang satu namanya siapa nih Pak yang ganteng ini Pak hahaha hahaha bentar ini ini tadi belok panitia belum cerita nih calonnya itu siapa saja nih ada untuk calonnya ini ada tiga yaitu nomor urut satu yaitu Pak Pak Moti nomor urut dua Pak Supomo salon RT ketiga yaitu Pak Winantjo itu memang beliau beliau itu memang sudah di pincer sudah dijagokan memang beliau memang tangguh apa di lapangan bukit juga di administrasi juga kalau pernah melihat pengatap apa apa beliau pelihatan ke saya itu memang beliau itu sangat bagus ini memang setengaja kita kita sistem seperti ini agar kita menjaga apa polisi sekarang ya situasi saat ini jadi menjaga kerumunan-kerumunan kita menjaga waktu dari jam 1 sampai dengan jam 4 itu mungkin sudah cukup bagi warga RT 1 untuk melakukan pemilihan iya 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 oke dan ini sudah datang disini beberapa panin termasuk Pak RT nih ya iya 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 kita pengurus RW oke kita mau tanya dulu ya Pak ya pada Pak RT nya nih nah ini kita sekarang datang ke Pak RT nya dulu nih wah coba dibuka dulu Pak biar dikenali Pak oke gimana Pak ini kondisi pemilihan ini pemilihan sampai saat ini berjalan lancar semua sudah pada berdatangan warga untuk memilih kayak tanya ini kita sukseskan untuk pemilihan RT 1 RW 25 hmm gitu kandidatnya Pak background-backgroundnya Pak kalau kandidat sebenarnya calon RT itu asalnya berapa gitu jadi berapa jadi kalau saya boleh cerita itu kita pakai sistem yang beda untuk tahun ini karena memang suasana di pandemi kofit ini kita pakai dari masing-masing keadawis di RT1 ada tiga dawis mengusulkan tiga nama balon calon RT terus disaring menjadi tiga untuk calon RT nah ini untuk calon RT ini tiga ini hari ini kita akan pilih semua warga untuk memilih haknya nanti tapi siapa saya enggak tahu siapa yang terpilih semoga hari ini ada hasilnya untuk jadi ketua RT dan akan kita dukung semua siapa yang jadi ketua RT itu periode 2021-2024 mode perpikiran dari kandidatnya Pak Hai background-kandidatnya semuanya pada bagus semua saya kira ini latar belakangnya mungkin kan tidak mungkin sama nggak kalau latar belakang yang nomor satu itu dari pengusaha itu lebih aktif lebih kreatif yang nomor dua dari purnawirawan dari tentara itu dia punya ketegasan disiplin yang bagus yang nomor tiga itu dari pendidik jadi kalau dari pendidik ini saya kira lebih apa ya untuk teori-teorinya juga bagus untuk mendukung sekretar apa istilahnya untuk pembukuan secara administrasi lebih bagus makanya saya dari tiga calon itu bagus semua gitu ya Oke terima kasih partai kita akan masuk lagi menanyakan ke salah satu panjang berlengkap Oke tanda tangan ya Bu ya Oh tiga itu tiga apa ya Bu ya tiga lembar Pak Oh tiga lembar tiga peserta tiga peserta Oh gitu ya oke oke ini Pak Adi sebagai ketua panitia kalau nggak salah ya Wah Monggo Pak RW monggo monggo wah tak gitu apa RW dulu gimana Pak RW ini pendapatnya dari beberapa tempat ini kan terakhir atau malah yang pertama atau yang urutnya keberapa nih yang begini ya ya oke oke terima kasih ini ada diberi kesempatan untuk tesimoninya bahwa di RW25 itu ada 6 RT Alhamdulillah yang telah melaksanakan tadi malam itu RT 05 terpilih ketua Bapak Bambang Budi Ija Kongkok lalu pada hari ini Minggu 17 Janari 2021 1 tadi ada laporan dari RT 03 RW 25 terpilih ketua Bapak Mahindra Esos lalu ini baru saja selesai penghitungan suara dari warga RT 04 RW 25 terpilih ketua Bapak Muhammad wawzi 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 demikian info yang perlu kami sampaikan dan ini saat ini kita saya berada di RT 01 RW 25 dalam proses pengumpulan kartu suara kita tunggu nanti sampai selanjutnya dan untuk RT 05 06 nanti malam RT 06 RW 25 itu nanti malam pukul 19.30 sampai selesai di rumah Bapak RT 06 Bapak Samidi demikian yang perlu kami sampaikan kami terima kasih atas partisipasi semua masyarakat untuk pesta demokrasi yang luar biasa di warga RW 25 RT 1 sampai RT 6 sukses maju untuk kita bersama terima kasih Pak RW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saat ini kita ketemu panitiannya oke silahkan ini untuk berkenalan dulu Pak ya selamat sore nama saya Hadianto nah ini kita ditunjuk untuk Pak dari Pak RT jadi ketua panitia pemilihan pengurus RT berdasarkan surat dari Pemkot yang lewat geluran akhirnya sampai ke RT 01 RW 25 Modusong nah Pak RT menyusun panitian yang karena ini suasana pandemi kita buatlah sesimpel mungkin jadi kita buat kotak surat suara tapi kita sebar ke warga dicoblos di rumah masing-masing nah untuk sore ini dari jam 1 sampai jam 4 kita di tempat untuk memasukkan kotak suara nanti jam 4 10 menit kita buka kita catat siapa nanti pemenangnya nah dari tiga calon tadi mudah-mudahan nanti bisa berurutan satu terbanyak jadi ketua panitia ketua RT yang lainnya bisa jadi pengurus undi kemudian mudah-mudahan nanti lancar dan kalau dilihat dari data hadir semangatnya warga disini luar biasa antusiasnya luar biasa semangatnya luar biasa untuk calon kemarin lihat-lihat dari Dasawisma yuk ya itu pencalonan untuk balon itu dia kita calonkan di tiap kelas Dawis Dasawisma yuk ya Dasawisma itu menyalonkan tiga nama akhirnya ditampung di tempat ketua RT Pak ketua RT membuat tim untuk meringkas jadi tiga nama jadi memang ini luar biasa jadi dari Dawis masing-masing akhirnya ketemu mengerucut jadi tiga nama ini usulan Dawis itu berarti ibu-ibu ya ibu-ibu punya calon ya gitu ya iya jadi andil pertemuan RT biasanya bapak-bapak tapi ini kita melibatkan dari ibu-ibu kakak yang di split per Dawis berarti berdapat berapa calon ya teman-teman 7 calon 7 calon ya karena ada yang mencalonkan tuh dari pihak sini menyalonkan A di sana juga menyalonkan A oh gitu jadi berarti 9 ya 9 tapi orangnya ya orangnya 7 jadi orangnya menjadi berkurang berkurang ya tapi dilihat dari calonnya semangat yang dicalonkan wah saya luar biasa salut dan mengapresiasi sekali dengan calon yang yang dicalonkan warga hmm jadi nggak ada yang ngiri-ngiri ini pak ya malah malah mencalonkan iya dan ini mulai ibu-ibu berdatangan masukkan surat suara nah ini sebentar lagi nih ibu-ibu pada datang lagi juga yes saya terima kasih pada warga R01 yang begitu semangat mendukung dan mensupport pengurus RT kalau pilihan yang kemarin gimana acara dengan ini bedanya apa ini eh di acarakan kalau yang dulu di acarakan dengan kita kumpulkan semua warga pas pembukaan itu dan kita kasih hiburan hmm jadi memang meriah ada pestanya lah pak betul jadi pesta demokrasi kita buat pesta juga kalau ini kita sederhananya pembukaan kita siapkan siapa pemenangnya ya begitu pak oke nanti ada pesta pecahnya pak kelihatannya belum berani pak karena memang dari pembukaan kondisinya dari pembukaan memang ada larangan seperti itu dan kami juga banyak yang lansia lah iya 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 kita menerima dari kedatangan Baga silahkan mbak ini salah satu ini satu keluarga bisa berkenan hadir untuk memasukkan sendiri-sendiri dan ini 11 tetangga sebelah juga menyertai nah ini sebuah kebahagiaan bagi pengurus karena keluarga support itu terima ternyata sudah selesai dan ini saatnya untuk untuk apa teman-teman bisa menyaksikan rekap dari perhitungan ternyata ini dia totalnya total ini 6 berarti 126 122 ini 123 ya ini dia nomor 142 atau nama putih jaya nomor 2 kurutan 2 sopomo dengan jumlah nilai atau jumlah angka hitungan 57 kemudian yang ketiga Bapak Winantio dengan jumlah 27 dan suara tidak satu total 127 ya suara oke dan kita akan ya gimana nih ibu-ibu saksi komentarnya ini aja yang pengajian silahkan ibu namanya bu saya buka dulu perlihatan iyalah ayo 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 komentarnya lancar ya Pak berjalan dengan sukses semoga rta terpilih akan menjadikan rt01 menjadi lebih masyarakat siapa namanya saya cepat Leni Pak wakil ini pindah dari Pemkat eh pemerintah kota Karanganyar ya dibuka lah dikena saksinya kan dari jauh-jauh nih ayo dibuka dulu nih ya gimana Benda proses pemilihan petua rt01 rt25 berjalan dengan lancar sukses mudah-mudahan yang nanti yang terpilih menjadi amanah rt01 lebih maju lagi maju itu ada apanya ya sukses pokoknya terima kasih ini tiga saksi cantik-cantik semuanya dan ini semuanya menghadiri dengan bersama ini sudah ada pengumuman dari panitian ini nah kita dekat nih 1227 rusak satu ini terdiri dari calon nomor satu itu mendapat 42 calon nomor 2 57 yang nomor 23 27 jadi 126 rusak satu 127 nah ini kebetulan calonnya Pak Mukti Pak Wani Winantio ada disini terima kasih jadi nanti sesudah ini saya mohon naik ke atas kereta berbuka dengan disaksikan Pak FD ya kalau bisa gitu karena yang calon nomor dua kebetulan masih sakit ini dari saksi sudah sah ya ini kita bagi-bagi Hai tentu kami selalu panitian dan saya mewakilinya ucapkan terima kasih pada semua warga tenor satu yang diwakili oleh bapak-bapak ibu itu yang ada disini saya anggap ini tokoh-tokoh masyarakat dan sama panitian semua terima kasih atas kerjanya yang begitu pendek tapi sudah mendapatkan kartu suara yang hebat untuk ini acara pembukaan saya kiri dan setelah ini mudah-mudahan sebelum akhirnya nanti selesai nanti kita kumpul di atas dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nah kita teman-teman kita ya kita lihat nih ya modelnya kartu suara kayak begini ya ini ada nomor satu atas nama Mubi Jaya kemudian nomor dua Bapak Supomo dan nomor tiga Bapak Bapak Minang Jio modulnya kayak gini ya kayak gini nih dan ini sudah selesai ini sudah selesai semuanya dan ini para panitia ini saksi sedang berpose mengabadikan kenangan terindah hahaha pemilihan sebagai kepala negara tingkat terinya ya oke ini ini masih juga disaksikan oh data-data ini banyak warga yang memutret inilah dia ya nomor satu ini nomor dua nomor satu dengan jumlah nilai sekor 42 Insyaallah hahaha nomor dua Bapak Supomo 57 dan Bapak Winantion 27 dan suara tidak sah adalah satu jadi dengan jumlah per atau jumlah total suara 127 Oke sama teman-teman semuanya kita sekarang sudah berada di atara pemilihan dan ini kita sudah saksikan panitia dan menghitung apa yang ini satu suara ya dan ini ada beberapa saksi tiga saksi di indah oleh 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 sama Bu narwati dan ini yang bagian ini tuh mbak nulis-nulis di papan belakang ngoklek dulu hahaha okelah ini panitianya juga yang bekerja keras menurutkan bahagia bahwa kita semua bisa melaksanakan acara ini dengan sukses menurutkan bahagia bahwa kita semua bisa melaksanakan acara ini dengan sukses Oke terima kasih ini kita mau rapat dulu ya kita mau rapat disini karena yang hadir calonnya dua maka tidak tunggu sebentar ya terima kasih Hai monggo dirembut di pakai dengan ini kalau bisa ini benak-benakan aja saya kalau aturan yang kemarin monggo 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 memang satu alternatif diserahkan kepada ketua yang kedua memang nanti dirembut bareng solusinya kalau bisa tiga-tiga nya jadi pengurus ini nah ini nung jawu usul sekarang pak mau dipelepon saya telepon tapi nanti dia keputusan video call cari video call foto ya video call video call ini teman-teman ini panitia berapat dan sedang melakukan video call dengan pecerta nomor dua yaitu bapak supomo sedang melakukan video call ini sedang melakukan panggilan selesai lalu selamat selesai sudah selesai ini hasil pemilihan kita sudah selesai untuk hasil semua perulihannya itu yaitu nomor urut 1 yaitu 42 nomor urut 2 57 nomor urut 3 27 dan untuk kotak tidak untuk suara tidak sah ada satu ini mau diadakan rapat pak oh rapat penetapan pengurus penetapan pengurus halo halo enggak pak pomo ini ini video call ini diaksikan oleh para panitia dan ano pak panik paling tidak bukan dan tidak jendela currents tidak di duprasa tidak te다 Oke, nah ini penjenengan tetap kedua, ini yang nomor lainnya, yang nomor 201 ini berkompromi atau penjenengan memilih, menentukan, ini dibantu oleh Pak Lidia dan Pak Ketua RT. Sampai kapan itu? Tiga tahun. Tidak tahu. Ini ini kapan? Sore ini, kalau misalnya kita tetapkan. Karena langsung kita minum berita acara, kita kirim ke keluarga Vulkan. Kalau kenapa percayaan itu, Pak Wendekan atau Pak Wendekan? Pakstar, Pak cavalas, Pak Wendekan. Pak sells. Pak Wendekan. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya siapa Balennya Pak? Pak Minan Seksen bendara Pak Pendi Ini disaksikan, didengarkan dan disaksikan oleh Pak RTP Reaksinya Oke, deal ya, saya cukupan ya Pak, ngomong ya Semangat Pak, jadi satu Pak Ya, 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 oke terima kasih Endan, terima kasih Endan Cepat sembuh, semangat oke Sekarang-segar Itu Pak RTP dengar diri, coba, oke Sekretarisnya siapa? Hei, Pak RTP, terima kasih Tapi secara kebatinan, beliunya belum ada pemilihan sudah rosok Yang dia tadi jalan-jalan, aku pengen yang sepul Bukannya kok apa-apa, pendekan janir Tidak mengurangi rasa hormat Inilah Ini demokrasi, Pak Ini kan dengan semua Memilih atau tiga-tiganya jadi pengurus intinya Ya, itu sudah Itu kewenangan dari Pak Ya, kemarin jangan kita selesai ya Nah, ini adalah kesan ya, Mas Bendi Tidaknya apa, Pak? Tidak akan dilengan ya, ketemu mulai Tapi saya laku panikian disunjuk oleh Pak FD Jadi, saya mengucapkan terima kasih Yang saya sedikan, tidak Partifikasi yang luar biasa Tidak, nanti harus ditunjuk Menjelidikan, jangan terus usah Tidak, mungkin tetap Masa ada bidang-bidang Ya Saya kira, saya kira untuk ini Dari panitia cukup, Pak RTP? Pak RTP, mau tambah lebih? Ini, Pak RTP Hari ini, saya mengucapkan terima kasih Pada ketua panitia penelitian Yang kedua, para calon yang sudah Terlaksana, baik yang terpilih maupun tidak Karena, inilah demokrasi GRT 1 Jadi, tidak ada istilahnya paket Ganjalan hati atau apa Tidak ada, semuanya ini murni dari pilihan masyarakat Maksudnya, masyarakat itu warga satu Jadi, walaupun bagaimanapun Siapa yang terpilih, kita dukung Walaupun pemilihannya saya tidak milih Pak Pomo Atau yang lainnya tidak milih Pak Pomo Tetap, itu nanti harus kita dukung semua Jadi, Pak Tuan Cewu, inilah demokrasi di RTP 1 Dan, sekali lagi, maju siun Semuanya untuk panitia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sepak wawinandio atmojo bendaranya tetap saja yaitu bapak asal efendi jadi nanti sesudah ini paniknya membuat berita darah kita berin ke Pak Ewi ke sepuluhan lewat air ini langsung sore ini ini karena pendaranya tetap makan-makannya kapan ya kita setelah itu bohon maaf kalau jangan salah-salah kata saya selatuh wakili panitia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirrohfilalanin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih